Baiklah kita lanjutkan dengan darah yang datang dari STIKOM Interstudy. Mahasiswa nih Pak Rizal, silahkan. Ini Bukhendi Pak Presiden, generasi muda Indonesia. Silahkan Dara. Pak Rizal, kita mahasiswa hanya ini transparan aja ya Pak. Bapak kan sudah memasang iklan, sedangkan iklan itu kan biaya mahal sekali ya Pak. Bapak mendapatkan biaya itu dari mana? Atau jangan-jangan dari orang terdekat Bapak? Orang terdekat saya, istri saya. Ya mungkin. Silahkan dijawab Pak Rizal. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus, sangat perlu ditanyakan bagi sebuah proses demokrasi yang berkembang seperti Indonesia. Jadi setiap orang, setiap penelitian harus ditanyakan hal yang sama. Dalam hal saya, saya punya banyak sahabat, saya punya banyak kawan, saya punya orang-orang terdekat yang ingin Indonesia berubah. Ingin Indonesia lebih maju, mereka menitipkan harapan pada saya untuk membawa, menawarkan alternatif. Semua politisi, pemimpin di negara demokrasi, termasuk Amerika, Eropa, Jepang, dan Inggris, semuanya tidak mungkin mengandalkan kantong sendiri. Mereka disumbang oleh begitu banyak orang. Inilah yang harus kita mulai tradisi yang baik, di mana publik, di mana sahabat-sahabat, keluarga ikut menyumbangkan bagi sebuah mimpi bersama. Kita selama ini hanya dengar janji-janji-janji politisi saja, tapi kenyataannya real pas pemerintahan adalah yang menyimpang-menyimpang, gak dibuktikan. Kita hanya ingin bukti apakah nanti pas Bapak jadi Presiden bisa membuktikan janji-janji itu tersebut. Jaminannya ya Daraya, jaminannya apa Pak Sal? Saya belum jadi Presiden, tetapi insya Allah kalau Anda memilih, kalau masyarakat memilih, saya akan buktikan bahwa apa yang saya lakukan bukan hanya janji saja. Masalah ini bukan cuma masalah saya, bukan cuma masalah Anda, masalah generasi kita. Masalah bangsa kita yang harus membuka kemungkinan baru dan berlangkah maju. Insya Allah, siapapun, saya yakin juga Pak Amin, akan berusaha agar apa yang kami katakan bukan sekedar apa yang kami janjikan, tetapi apa yang akan kami lakukan. Oke, baiklah. Mungkin ada yang berkabar. Saya lihat Agung sudah bersemangat, tapi Agung boleh tahan sebentar ya. Silahkan. Saya cuma ingin tanya begini, Pak Amin Rais kalau melihat kandidat lain itu banyak uang dan muasang iklan banyak sekali, Pak Amin itu merasa kecil hati gak Pak Amin? Saya sedikit banyak agak gusar juga, karena rakyat itu juga kadang-kadang kalau terus-menerus dibombari dengan iklan tiap hari, barangkali lantas inilah pemimpin saya. Padahal mungkin juga belum tentu gitu ya. Kalau saya di atas iklan itu ada semacam kesungguhan, semacam kejujuran, kalau kita terus saja menawarkan ide-ide untuk kebangsaan, kedaulatan, kemandirian, insya Allah pada waktunya rakyat tanpa iklan yang gede-gedean pun insya Allah akan faham. Dan itu merupakan ya buat saya itu harapan salah satunya. Oke, baiklah.